Ayu Ting Ting suka yang bisa masak, lo cocok sama dia lo Bener, bener Lo kalau suka sama Ayu Ting Ting mah gue doain Bener Halo para netizen, balik lagi di sang promal melihat dengan mata batin hari ini saya menerawang Ayu Ting Ting Yang disukakan bahwa Ayu sulit ketemu jodoh Padahal, ya banyak sosok pria yang mendekati Ayu Ada Victor Agusino, Boy William, bahkan ada Jordi Onsu Nah, bagaimana kisah Semara Ayu di tahun 2023? Apakah Ayu bakal mendapatkan jodoh dan menikah? Kalian penasaran? Mari kita lihat Nah, mari kita lihat sosok Ayu Ting Ting yang digadang-gadang dan disukakan Sulit mendapatkan jodoh Padahal yang kita tahu, sosok Ayu ini adalah sosok yang baik Sofansantun Ya Rama-tama Dan tak membeda-bedakan dekat dengan siapapun Dan sosok Bilki Sumairah Rajak yang kini Sudah memasuki usia sekolah Namun, Ayu belum juga Ya, dipertemukan dengan belahan jiwanya Ada sosok pria yang dekati Ayu Ting Ting Dari Boy William, Victor Agusino Sampai ke Jordi Onsu Bahkan Ya, ada sosok Ivan Gunawan juga Bagaimana sosok Ayu Ting Ting di tahun 2023? Akankah Ayu bisa mendapatkan jodoh? Sudah menikah? Mari kita lihat Kartu yang pertama Kartu yang keluar adalah Nine of Wands Kita lihat disini ada seorang yang memakai satu buah tongkat Di belakangnya ada delapan buah tongkat Nah Nah, saya lihat disini sosok Ayu Ting Ting di tahun 2023 Masih Ya, sangat disibukan oleh Pekerjaannya Bahkan Saya lihat disini Ya Ada satu program yang sangat Ya, tak ingin Ayu tinggalkan Karena Dengan program ini Dia bisa merasa happy Kita buka lagi Kartu kedua Kartu yang keluar adalah King of Wands Kita lihat disini ada raja memakai satu buah tongkat Raja ini duduk disingkat sana Nah, saya lihat disini Walaupun Sosok Ayah Rojak Ya, ayahnya Ayu Ting Ting sangat harapkan Ayu Ting Ting selain bekerja juga Memikirkan Ya, masa depannya Bersama Nama Bilkis Ayah Rojak sangat inginkan sosok Ayu bisa mendapatkan sosok pria Yang Ya, sangat menyayangi Ayu Punya rasa sayang yang terus tumbuh ke Ayu Ya, itulah sosok pria yang diharapkan Ayu Rojak Untuk mendampingi Ayu Ting Ting Selain sosok pria yang mapan Kita buka lagi Kartu ketiga Kartu yang keluar adalah Ten of Cups Kita lihat disini ada keluarga yang bahagia Dan, ya diatasnya ada 10 buah cups Nah, saya lihat dengan mata batin saya Buat para face Ayu Ting Ting Terus doakan Ayu Karena, saya lihat disini Di tahun 2023 Sosok Ayu bakal ketemu jodohnya Dan, ya Seperti tahun-tahun kemarin Ya, jodohnya ini bakal dekat juga Dengan keluarga Terutama dekat dengan Bilkis Umaira Rojak Nah, kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya Ada sosok Boy William Victor Agusinu Hingga Jordi Onsu yang Di tahun ini dekati Ayu Ting Ting Nah, bagaimana perasaan Ayu Didekati oleh Tiga pria Ya, maco Ini Kita buka kartu keempat Kartu yang keluar adalah Queen of Cups Kita lihat disini ada ratu Memegas satu buah cups Kita wakinya ada kerikil Di depannya ada lautan yang sangat luas Nah, saya lihat disini Sosok Ayu Ting Ting yang kita tahu Ya Sosoknya adalah single parent Ya, bukan gadis lagi Makanya Ayu Sangat wanti-wanti ketika Ada sosok pria lajang Yang mendekatinya Ya, kita tahu Ketiga sosok pria ini Masih lajang dan belum berumah tangga Ya Dan Ya, coba dekati Ayu Antara Victor Agusino Boy William Dan Jordi Onsu Nah, kita buka lagi Kartu kelima Kartu yang keluar adalah Two of Wands Kita lihat disini ada seorang Memegang satu buah tongkat Dan bola dunia Meninggalkan satu tongkat lagi Di sampingnya Dan orang ini melihat jauh ke depan Nah, saya lihat dengan mata Batin saya Sosok Ayu Ting Ting Siap Menerima Jika di salah satu Di antara tiga pria ini Mau Mu'alaf Dan Ayu terang-terangan Akan menikah Dengan Yang seiman Nah, kita buka lagi Kartu ke enam Kartu yang keluar adalah King of Pentacle Kita lihat disini Ada raja Memegang satu buah tongkat Dan satu buah koin Raja ini duduk Di singgah sana Nah, saya lihat disini Yang kita tahu Sosok Ya, Jordi Onsu Victor Agusino Dan Boy William ini Sama-sama sosok Priya Mapan Dan Sosok yang Ya, terkenal Ya, meskipun Ada Ya, sosok Yang coba mengalah Saat-saat ini Ketika Sosok Ayu Ting Ting Didekati oleh Boy William Ya, siapa itu? Ya, Victor Agusino Yang coba mengalah Ketika Ayu dan Boy Dikabarkan Lagi Bersama Nah, kita buka lagi Tiga kartu Yang berikutnya Bagaimana? Perasaan Ayu Ting Ting Ke Boy Ya, Victor Agusino Dan Jordi Onsu ini Kita buka lagi Kartu ke tujuh Kartu yang keluar Adalah The Emperor Kita lihat disini Ada raja Memangkan satu buah tongkat Dan membangkut raja ini Duduk disinggah sana Di belakangnya ada Beko Orang Merah Nah, saya lihat disini Memang ada rasa cemburu Ketika Ayu Ting Ting Dekat dengan Boy Maka Victor dan Jordi Yang cemburu Ya Ketika Ayu dekat dengan Victor Maka Boy dan Jordi Yang cemburu Dan Begitu juga Ya, kebaliknya Kita buka lagi Kartu ke delapan Kartu yang keluar Adalah Kita lihat disini Ada seorang Yang diatasnya Ada sembilan buah Kaps Nah, saya lihat dengan mata Batin saya tak dipungkiri Ketiga pria ini Sama-sama Sangat menyangi Ayu Ting Ting Dan berharap Bisa Membersamai Ayu Ting Ting Sampai Deljanah Namun Sosok Ayu Hanya butuh Pria yang tegas Dan pria yang Siap Mu'alaf Karena Ayu butuh Sosok pria yang seiman Untuk mendampinginya Untuk menjadi imam Dalam keluarganya Dan menjadi Papa Sambungnya Bilki Sumaira Razak Dan Parti yang ke sembilan Yang keluar adalah Decerion Ada kesatria Di depannya ada Seping hitam dan Seping putih Nah Saya lihat disini Ya Sosok yang Ya Akan Membersamai Ayu Ting Ting Adalah Sosok yang Ya Diidam-idamkan Ayu Yang kita tahu Ya Victor Agusino Terang-terangan Siap menjadi Papa Samunya Bilki Dengan Segala yang Dimilikinya Ya Jika Ayu Menerimanya Maka Saya lihat disini Sosok Sosok Victor pun Siap Jadi Papa Samunya Bilki Saat Dipungkiri Ketiga pria ini Masih Oke Lajang Dan status Ayu Saat ini Single parent Dan itu juga yang Memberatkan Ayu Ting Ting Ketiga Menerima Pria Lajang Dalam hidupnya Namun Saya lihat disini Di 2023 Akan ada Sosok pria Yang Dekat dengan Ayu Dekat dengan keluarga Ayu Ya Dan Menjadi Pasangan Ayu Ting Ting Karena saya lihat disini Ayah Rojak juga Sangat harapkan Ayu bisa berumah tangga Di tahun 2023 Namun Sosok Ayu di 2023 Masih disebukan oleh Projek dan pekerjaannya Dan Ya kita doang Semoga Ayu Ting Ting Bisa dibersamai dengan Pria si Iman Oke Untuk menjadi Kepala rumah tangganya Nah Kalian boleh komen di kolom komentar Bagaimana Menurut kalian Sampai ketemu lagi Di sang peramal Melihat dengan Mata-mata Sampai ketemu di kolom komentar 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 Sampai ketemu di kolom komentar